Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam video yang belum lama ini diunggah Hotman Paris berkolaborasi dengan youtuber Atta Halilintar Awalnya Hotman Paris membahas tentang sosok Atta Halilintar yang disebut-sebut sebagai youtuber nomor satu di Asia Tenggara Atta Halilintar, lu itu paling banyak diirikan sama orang, katanya kamu sudah paling top youtuber di Asia Tenggara Benar gak sih kamu paling top? Ucap Hotman Paris dikutip dari Youtube Hotman Paris Official Sabtu 27 Juli 2019 Amin Amin Alhamdulillah Saud Atta Halilintar Hotman Paris pun nampak kagum dengan pencapaian Atta Halilintar yang kini memiliki hampir mencapai 17 juta lebih subscriber Atta Halilintar lantas menjelaskan jika subscriber Youtubenya bertambah hingga 60 ribu per hari Sehari kira-kira penamanya bisa 30-60 ribu subscriber ucap Atta Halilintar Jawaban Atta Halilintar pun menuai pujian dari Hotman Paris Hotman Paris juga sendiri menyinggung soal sosok yang kerap melontarkan nyinyiran Itu namanya laki-laki mikirin kenaikan bisnis bukan cuma nyinyir kata Hotman Paris Atta Halilintar pun setuju dengan apa yang disampaikan Hotman Paris Betul Saya sangat setuju kalau yang ini kata Atta Halilintar Biasanya yang nyinyir udah jauh ketinggalan di belakang tambahnya Tos dulu ah kok bener-bener sama kita sama Hotman Paris Atta Halilintar kemudian mengungkapkan bahwa Hotman Paris adalah idolanya Aku tuh sering bilangin contoh nih Bang Hotman gak usah nyinyirin orang Malah kalau di nyinyirin makin banyak resekinya makin kaya raya Hotman Paris kata Atta Halilintar Bener tuh Saud Hotman Paris Hotman Paris pun sedikit berseloroh terhadap orang yang kerap nyinyir kepadanya Itu lu yang nyinyirin gua lu Depet cari bisikater ya Ucap Hotman Paris disambut tawa Atta Halilintar Pada momen tersebut Atta Halilintar juga melontarkan beberapa pertanyaan kepada Hotman Paris Satu diantaranya terkait opini orang yang menyebut Hotman Paris sombong Apa pandangan Bang Hotman Banyak netizen yang bilang Bang Hotman suka sombong pamer kayaan liar Apa pandangan Bang Hotman tanya Atta Halilintar Hotman Paris menjelaskan Jika ada dua alasan dirinya kerap memamerkan benda yang dimilikinya di media sosial Satu terutama menjawab Yang nyinyir-nyinyir Kedua bukan dalam rangka sombong Tapi menunjukkan kebahagiaan ujar Hotman Paris Artinya bahwa dengan kita menunjukkan kesuksesan kita Artinya dari segi bisnis orang percaya oh dia memang bermutuh tambahnya Yang penting jangan kawe-kawe tiba-tiba beli belian kecil jadi 30 karat sambung Hotman Paris Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.